Dalam lawatannya ke Tiongkok, Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kerjasama perdagangan dan investasi turut dibahas dan ditandatani. Mengenakan jas berbalut warna biru, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Hotel Chinchue Chengdu, Tiongkok pada Kamis kemarin. Iriana Jokowi Dodo dan juga Madam Peng turut menemani dalam pertemuan tersebut. Jokowi menekankan sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa kerjasama yang dibahas kedua kepala negara antara lain meliputi penguatan perdagangan, investasi, kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama pembangunan ibu kota Nusantara, hingga kerjasama riset serta teknologi. Presiden Jokowi mengapresiasi penyelesaian protokol impor dalam sejumlah produk antara Indonesia dan Tiongkok. Rekan-rekan pertemuan bilateral utamanya membahas penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, selalu mempertimbangkan pemakaian tenaga lokal dan friendly terhadap lingkungan. Di bidang perdagangan, upaya meningkatkan akses ekspor Indonesia ke RRT terus dilakukan. RRT adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan tahun lalu mencapai lebih dari 133 miliar USD. Beberapa tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia RRT semakin seimbang. Bahkan tahun ini Indonesia mulai surplus. Dalam pertemuan, Bapak Presiden meminta akses pasar yang lebih banyak di RRT bagi produk-produk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping juga membahas beberapa isu kawasan meliputi kerjasama ASEAN-Tiongkok, hingga dukungan Tiongkok terhadap sentralitas ASEAN untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera. Selain itu, terdapat juga dua dokumen kerjasama yang ditandatangani secara sirkuler, yakni nota kesepahaman tentang pendidikan bahasa Tiongkok dan nota kesepahaman tentang kerjasama ekonomi dan teknis. Terkait kerjasama di bidang kesehatan, Presiden Jokowi menyambut baik finalisasi rencana aksi implementasi kerjasama kesehatan antara Indonesia dan Tiongkok.